Selain menunggu turunnya level PPKM, dalam pelaksanaan pembelajaran tata muka atau PTM juga harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama atau SKB Empat Menteri. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dalam pelaksanaan PTM harus mengacu pada SKB Empat Menteri yakni harus ada persetujuan orang tua, persetujuan komite sekolah, kesiapan sekolah dalam pelaksanaan PTM, dan persetujuan kepala daerah. Ada pun hingga saat ini, sudah lebih dari 100 sekolah yang mendaftar mengajukan pelaksanaan PTM, mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tarakan. Dirinya memperkirakan, jumlah tersebut akan terus terjadi penambahan seiring berjalannya waktu. Ijin selama ini sudah ada sekitar hampir 100, mulai dari PAUD, SD, SMP. Nah, tapi nanti saya kira kalau mulai sudah kita berlakukan nanti kan pasti ada lagi yang mendaftar. Kan kita minta, karena jangan sampai, kan itu masih tetap mengacu pada SKB Empat Menteri itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tajudin Tuwo mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, ada sekitar 70 sekolah yang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan PTM oleh Satgas COVID-19 Kota Tarakan. Jumlah tersebut akan terus bertambah. Pihaknya juga siap melaksanakan PTM, di mana bila sudah ada pencabutan status PPKM atau minimal ada penurunan level PPKM. Ada pun untuk pelaksanaan vaksinasi tenaga pendidik saat ini sudah dilakukan seluruhnya, namun ada beberapa yang tidak bisa divaksin karena adanya penyakit bawaan dan hal-hal lain. Yang sudah dieskalkan oleh Satgas COVID-19 itu ada 70 sekolah. Yang sudah artinya, ini kan yang sudah kami pegang eskak Pak Wali itu segitu, tapi kan ada lagi yang usulan kita kan, yang diusul berikutnya. Nah, melaksanakan PTM ketika PPKM-nya sudah dicabut. Ya, paling tidak sudah bisa ke sekolah. Apalagi kalau sudah dicabut, segera rindis pendidikan sudah siap untuk melaksanakan PTM. Jan Nuryansyah melaporkan.